Remaja wanita penjaga toko berinisial F-19 tahun menjadi korban penusukan yang dilakukan pemuda berinisial R-19 tahun warga desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui aksi penusukan dilakukan karena motif dendam. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Novandi Helda Prasetya mengatakan, pelaku tidak terima dituduh telah menyetubuhi korban. Kekesalan pelaku yang tak terbendung membuatnya mendatangi toko tempat korban bekerja pada Rabu, 21 Juni 2023, malam. Ia mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol N-5988Y-AP. Pelaku langsung menghampiri korban yang berada di dalam toko. Pelaku kemudian langsung menikam atau menusuk korban di bagian leher dengan menggunakan pisau. Setelah itu, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Korban yang bersimbah darah berusaha menuju ke depan toko berharap dirinya segera ditolong warga yang berada di jalan. Remaja tersebut kemudian ditolong warga dan dievakuai ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Ketika ditangkap, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan kepada korban. Akan tetapi, kepada petugas, pelaku tidak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebagaimana yang sempat dituduhkan kepadanya. Sebelumnya, pelaku sempat mengatakan alasan yang berbeda. Kapolsek Lumajang, itu Andi Septa mengatakan, hubungan korban dan pelaku merupakan teman saat masih duduk di bangku SMK di Lumajang. Saat keduanya sudah lulus sekolah, korban bekerja di toko kosmetik dan pelaku bekerja di rumah makan kikil di Lumajang. Pelaku mengaku masih tidak bisa melupakan apa yang diperbuat oleh korban semasa di sekolah. Kata Ibtu Andi Septa, pelaku sering mendapatkan perkataan yang menyakitkan hatinya hingga kini.